selamat menikmati luas permukaan bola satuan luas disini kita gunakan persegi rumus luas bola yaitu 4 kali P kali R kuadrat kita pakai P22 per 7 apabila R atau jari-jari bisa dibagi dengan angka 7 dan kita pakai P3,14 apabila R atau jari-jari tidak bisa dibagi dengan angka 7 selamat belajar kemarin kita sudah belajar tentang volume bola hari ini kita belajar tentang luas bola bola memiliki luas yaitu rumusnya L sama L sama dengan 4 kali P kali R pangkat 2 P kita pakai 22 per 7 apabila R atau jari-jari bisa dibagi dengan 7 dan apabila tidak bisa dibagi dengan 7 maka kita pakai P3,14 contoh soalnya apabila suatu bola memiliki R sama dengan 21 maka bola tersebut R bisa R atau jari-jarinya bisa dibagi oleh 7 21 cm maka cara mencari luas bolanya adalah 4 kali 22 per 7 kali R R nya 21 kali 21 7 dibagi 7 21 bagi 7 hasilnya 3 jadi kita tinggal menghitung 4 kali 22 88 kali 3 kali 21 ya kemudian kenapa kita coret karena agar kita mudah untuk menghitungnya karena saat ujian kita tidak bisa memakai kalkulator maka lebih mudah kita coret seperti ini maka dapat diketahui luasnya setelah kita hitung semua hasilnya adalah 5544 cm persegi kenapa kita pakai persegi karena yang kita cari adalah luas permukaan satuan luas adalah persegi yang mengikuti satuan panjangnya untuk soal kedua kita pakai jari-jari jika jari-jari bola tersebut adalah 3 cm maka dapat dicari L-nya luas bola tersebut adalah 4 kali B kali R kuadrat karena 3 cm tidak bisa dibagi dengan angka 7 maka kita pakai P 3,14 3,14 kali 3 kali 3 jadi kita hitung biasa memakai perkalian bersusun masih ingatkan perkalian bersusun hasilnya yang akan kita peroleh yaitu 113,04 satu hanya cm kita tuliskan karena kita menghitung luas maka kita pakai persegi demikian pembelajaran kali ini tentang luas bola kalian harus mengingat-ingat rumus luas bola yaitu L sama dengan 4P kali R kuadrat demikian penjelasan ibu semoga dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian Terima kasih.